Halo sahabat unik dan seru, senang sekali bisa bertemu dengan anda kembali. Pada kali ini, unik dan seru akan berbagi informasi yang unik. Melukis dengan cara yang biasa dilakukan sebagian besar orang adalah sesuatu hal yang biasa. Namun, apa jadinya jika melukis dengan cara yang tidak biasa? Pastinya unik dan seru ya. Nah, pada kali ini unik dan seru akan menyajikan cara melukis yang paling unik, menurut unik dan seru. Tapi sebelum itu, mengingatkan kembali ya guys, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Miguel Endara Miguel Endara adalah seniman asal Spanyol ini dikenal lewat karya-karyanya yang luar biasa. Menggunakan teknik stifling yang super duper butuh ketelitian tingkat tinggi. Miguel Endara berhasil membuat lukisan dengan titik-titik yang ia rangkai menjadi lukisan. Lukisannya yang paling menakjubkan adalah menggabungkan 3 juta titik. Penasaran seperti apa karyanya? Yuk kita saksikan. Alexander Vartong Alexander Vartong Pria yang lahir di Portugal ini mampu menciptakan lukisan dari memahat tembok. Hasilnya sangat luar biasa. Lukisan tembok dari Aleng telah tersebar di Eropa, Moskow, dan New York. Berbagai jenis lukisan telah dia buat. Hanya saja lukisan Aleng hanya seputar wajah manusia. Li Hongbo Li Hongbo adalah seniman asal Tionghoa yang lahir di Jilin pada tahun 1974. Ia memperoleh gelar sarjana seni rupa dari Universitas Normal Jilin pada tahun 1996. Li Hongbo terkenal karena patung kertasnya yang hidup. Terbuat dari kertas dan lem, karya yang telah dipamerkan di museum di seluruh dunia. Hong Yi Hong Yi adalah seniman asal Malaysia ini mampu menciptakan seni dari apa saja yang ia temui. Lukisan seninya yang paling mengagumkan adalah ketika ia bisa melukis wajah Jackie Chan dengan kayu-kayu kecil yang ia susun. Dan masih banyak lagi karya seninya yang sangat luar biasa. Seperti melukis wajah Cristiano Ronaldo, Neymar, dan Lionel Messi. Chihitotsuyama Sebagian besar dari kita menggunakan koran untuk dibaca. Jika sudah selesai dibaca, biasanya ditumpu atau dijual kembali. Tapi berbeda dengan Chihitotsuyama. Ia menggunakan koran dengan tujuan yang berbeda. Seniman asal Jepang ini menggunakan koran untuk membuat karya-karya seninya yang menakjubkan. Chihitotsuyama mengubah koran menjadi patung hewan yang sangat mirip dengan aslinya. Jim Denevan Jim Denevan adalah koki dan seniman asal Amerika yang menciptakan seni dari goresan tanah yang menjadikan lukisan sangat istimewa. Jika dilihat dari dekat, goresan ini tidak berbentuk lukisan yang indah. Namun, jika dilihat dari ketinggian, maka lukisan ini sangat sungguh luar biasa. Itulah cara melukis dengan cara yang unik menurut Unique & Seru. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga komen, like, dan share video ini agar semuanya mendapatkan informasi yang menarik dari channel ini.